Halo bun, ketemu lagi sama emaknya Zain Jadi hari ini aku mau bikin snack tinggi kalori Ini bisa dipakai untuk ibu hamil Kebetulan aku juga lagi hamil Yang biasanya mungkin mual-muntah, pusing, males banget buat makan Ini bisa banget ngebantu Nah ini juga pesukaan banget, Zain suka banget Karena ini manis, gurih, terus ada labu kuningnya juga Ini ada susunya, jadi creamy Bisa banget ini dipakai buat MPAC Buat snack untuk anak-anak juga Buat teman-teman yang mau bikin, resepnya ada di description box Untuk caranya kalian bisa ikutin aja langkah-langkah step-stepnya yang ada di video ini So simple banget, yang gak punya mixer, gak usah pake mixer Pake balun wis bisa, pake garpu juga bisa Jadi gampang banget cara bikinnya Nah ini kita pake teflon biasa aja bun, gak usah teflon yang mahal-mahal Jadi semuanya simple, barang yang ada di rumah bisa dipake semua Jadi tinggal dipanggang gitu aja Terus kemudian Terus kemudian ditunggu sampai satu sisi berwarna kuningnya coklatan Habis itu nanti kalau sudah mulai ada bintil-bintilnya ya, gelombung udara itu Nah itu sekeliling sudah mulai kekering, itu bisa mulai dibalik ya bun Jadi gampang banget untuk bikin pancake ini Jadi semua dengan alat seadanya pun bisa banget bikin di rumah Nah ini dibalik sebentar aja karena pancake ini cepet banget matengnya Ini lakukan aja berulang ya, nanti sampai adonannya habis Nah cara penyajiannya bisa dilihat seperti ini Jadi tinggal ditumpuk-tumpuk Kalau ada madu bisa dimakan pake madu Atau kalau ada strawberry jam ya, selai strawberry Kayak aku nih, bisa juga pake selai strawberry kayak gini